ini aku ambil satu ya bismillahirrohmanirrohim tuh seperti ini dalamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku hari ini akan membuat makanan enak lagi ini gampang banget diikutin disini aku punya 250 gram tepung terigu protein sedang 250 gram itu ada 16 sendok makan sendok makan takar saya seperti ini ya karena sendok makan itu gak sama bisa ditimbang 250 gram atau 16 sendok makan kemudian disini aku akan tambahkan 2 sendok makan gula 2-3 sendok makan gula ya aku pakai gula halus tapi kalau gak ada gula halus bisa pakai gula biasa kemudian aku akan tambahkan ini aku pakai 1 sendok teh ragi instan atau verminam kita aduk gula dan raginya ini udah aku aduk gula sama ragi instan nya tersampur rata setelah tersampur rata ini aku akan tambahkan air 11 sendok makan atau 110 ml 110 ml ya ini aku pakai air dingin atau air yang dari kulkas ini kita aduk menggunakan tangan aja tangan harus bersih aduk sampai tersampur rata kemudian disini aku akan tambahkan sekalian 40 gram margarin 40 gram itu segini ya sekitar 1 sendok setengah aku akan campurin disini sekalian itu biar bisa tersampur rata ini kalau terlalu kering karena kelembapan beda merek tepung itu kelembapannya berbeda ya kalau terlalu kering bisa ditambahkan sedikit air lagi ini kita ulenin sampai semuanya tersampur dulu baru ditambahkan garam karena ragi sama garam itu nggak bisa tercampur jadi satu kalau misalkan ragi ketemu garam nanti raginya mati ini udah setelah tersampur seperti ini aku akan tambahkan setengah sendok teh garam kira-kira aja ya kemudian kita aduk lagi sampai tersampur rata pakainya garam halus ini pokoknya kita ulenin itu sampai nggak lengket ya setelah kalis dan udah halus seperti ini kita biarkan selama kurang lebih 10 menit tapi kita tutup bisa menggunakan handuk bersih atau menggunakan plastik wap aku akan tutup menggunakan plastik wap kita biarkan 10 menit dulu ya 10 menit 10 menit kemudian ini kita bagi menjadi 6 ya aku akan belah tengah dulu oke seperti ini kemudian ini aku siapkan lampan kita taburin dengan tepung supaya nggak nempel nggak lengket ya kita taruh sini kemudian ini kita bulatkan lagi tuh bikin bulat-bulat seperti ini aja kemudian kita taruh ke wadah yang sudah kita taburin tepung tadi kita taruh kesini ya gitu seterusnya sampai semuanya selesai ini udah selesai semuanya kita biarkan sebentar lagi ya sekitar 30 menit aku tutup dengan plastik wap bisa juga menggunakan handuk setelah 30 menit yang ini nggak mau umbang biarin aja nanti digoreng juga umbang kemudian kita siapkan minyak banyak aku siapkan minyak segini banyak ya ini untuk menggoreng kita gunakan api kecil aja kalau besar itu tetap bosong biarkan sampai panas nggak panas banget sih kalau terlalu panas tuh langsung matang langsung hitam ini udah sudah agak panas kemudian kita jemplungkan satu persatu ya kita goreng mungkin cuma muat empat ya wajannya ini jadi kita jemplungin empat aja setelah dirasa bawahnya itu udah agak coklat atau matang ini kita balik ya tuh seperti itu balik sekali aja setelah kira-kira bawahnya juga udah matang ini kita bisa angkat dan kita tiris ke dalam tuh seperti ini ya bulet-bulet cantik kita goreng yang berikutnya ini sudah aku goreng matang semuanya seperti ini ya kemudian kita siapkan untuk isiannya isian ini gampang banget dan semuanya bisa-bisa beli di toko dimana aja bisa beli ini kita buat isiannya kita sisikan dahulu rotinya untuk isiannya disini aku siapkan 100 gram huyiput krim seperti ini ya huyiput krim tuh huyiput krim ini banyak banget di toko-toko ya 100 gram itu ada 7 sendok makan kalau 1 bungkus itu 200 gram jadi aku pakai setengah bungkus aja 100 gram kemudian aku tambahkan disini 200 ml air es ini harus pakai air es supaya jadi ya kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 3-4 menit ini gampang banget bikin setelah 3-4 menit udah jadi seperti ini ya gampang banget bikinnya ini udah kaku air esnya tadi 200 ml atau kalau pakai sendok itu kurang lebih 20 sendok makan disini aku juga siapkan serus yang warna-warni boleh serus coklat aja pokoknya sesuaikan selera aja bunyinya apa kemudian ini yang sudah kita goreng tadi kita belah tengahnya ya belah nggak sampai putus sisain sekitar 1,4 1,4 bagian gitu pokoknya jangan sampai putus ya tuh seperti ini aja kemudian kita isi dengan isiannya tadi sampai penuh isi yang banyak juga boleh jadi pas makan tuh enak isi sampai full kenapa aku pakai tepung protein sedang kalau bikin roti seperti ini karena rasanya itu lebih empuk dan lebih enak aku akan ratakan menggunakan ini biar lebih halus ini udah aku isi seperti ini kalau mau tak awet tahan lama itu nanti setelah diseperti ini kan bisa taruh kulkas ya biar tetap seperti ini aja kemudian kalau misalkan suka dikasih topping ini bisa kasih topping seperti ini kita ratakan atau bisa pakai keju pakai coklat pakai apalah pokoknya terserah selera aja sukanya pakai apa ya kuih bag krimku itu kurang jadi aku bikin lagi ini jadi totalnya habis 200 gram atau 1 bungkus dan air esnya itu 400 ml untuk 6 roti ya karena aku ngisinya banyak-banyak banget dan tipsnya itu kalau mau ngisi ke dalam rotinya ini harus rotinya itu udah dingin kalau rotinya masih panas diisi whipped cream itu akan meleleh jadi enggak enggak jadi ya terus kalau misalkan mau tahan lama itu misalkan belum dimakan sekarang bisa ditaruh kulkas setelah kita isi ini kita simpen ke dalam kulkas itu kira-kira bisa bertahan sekitar 2 hari-nan 2 hari lah kalau misalkan untuk jualan taruh wadahnya itu yang tahan dingin jadi enggak rusak waktu jalan soalnya kalau kepanasan itu yang putih-putih ini bisa mencair atau melalai tapi ini rasanya enak banget dan wajib untuk dicobain ya seperti ini setelah jadi semuanya kemudian kita taburin dengan gula halus di atasnya ini aku akan taburin gula halus cukupnya aja ya bagian atasnya kalau yang enggak suka manis banget enggak ditaburin enggak apa-apa sudah selesai seperti itu selamat mencoba jangan balik subscribe dan share ya terima kasih pokoknya perhatikan tipsnya ya nanti saya tulis di deskripsi itu yang paling penting kalau mau masukkan wipep greennya ini rotinya harus sudah dingin dan kalau misalkan untuk biar enggak meleleh bagian putihnya ini taruh di dalam kulkas itu bisa tahan sampai 2 hari kalau misalkan untuk jualan diantar ke pelanggan itu gunakan wadah yang bisa untuk dingin gitu ya jadi awet enggak enggak hancur ininya seperti itu aja aku akan potong dalamnya seperti apa ini aku ambil satu ya bismillahirrahmanirrahim tuh seperti ini dalamnya ini rasanya empuk karena aku pakai tepung terigunya yang protein sedang dan rasanya itu gurih enak ini wajib untuk dicobain ya selamat mencoba jangan balik subscribe dan share ya terima kasih selamat menikmati